Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Wassalatu wassalamu ala rasulullah Wa ala alihi wa sahbihi Wa mawwalah Amma ba'du ikhwani wa akhwati Filla rahimani wa rahimakumullah InsyaAllah ta'ala Pada kesempatan kali ini saya ingin sedikit sharing Tentang Cara meng-i'rab Kata Di antara tujuan kita belajar ilmu Nahhu Ya adalah agar kita bisa meng-i'rab Kata Ya Dan Dengan meng-i'rab Kita bisa mengetahui status sebuah kata dalam kalimat Apakah dia sebagai pelaku Atau sebagai objek Atau sebagai keterangan waktu Keterangan tempat dan lain sebagainya Ya jadi I'rab itu artinya adalah menjelaskan Status sebuah kata dalam kalimat Apa nama posisinya dalam kalimat Dan bagaimana bentuk perubahan kata itu Ya Nah untuk Belajari i'rab ini Ini sebenarnya gak terlalu sulit ya Yang penting kita tahu langkah-langkah Dalam mempelajarinya Dan saya ingin sampaikan ya Buasanya langkah untuk mempelajari i'rab Yang pertama ya langkah praktisnya Tentu kita harus belajar Kaidah dasar Ilmu nahu dan ilmu soraf terlebih Dahulu Jadi kita tuntaskan dulu ya Belajar ilmu nahu dan ilmu soraf Minimal yang tingkat dasarnya Ya kalau antum Misalnya belajar dari kitab Nahu Kitab al-ajurumiyah Al-muyasarfi ilmin nahu Atau kitab-kitab dasar lainnya Selesaikan dulu Ya secara tuntas Kemudian Ilmu sorafnya juga diselesaikan dulu Nah setelah itu Ya langkah yang kedua Kita Ya Mencontoh Apa yang Mencontoh i'rab-i'rab Yang sudah diberikan di buku-buku i'rab Ya Insya Allah sekarang sudah banyak ya Buku-buku i'rab yang ditulis Tapi yang Saya ketahui dulu itu Kebanyakan buku i'rab itu Hanya berisi langsung contoh-contoh I'rab kata Ya langsung berisi i'rab kata Jadi tidak diberikan Langkah-langkah Untuk Meng'i'rab itu langkah-langkahnya gimana gitu Sebelum sampai kepada contoh Makanya dulu Ketika awal saya belajar Saya langsung belajarnya ke contoh-contoh I'rab Kemudian saya tiru gitu Saya dulu awal belajar pakai kitab ini Ya Amstilatul Jumal Ini terbitan gontor Ada dua jilid Ya dulu saya dapatkan Dari teman saya Ya yang alumni gontor Ya lulusan Kalau tidak salah mungkin Tahun 97 Ya Beliau lulus Nah kemudian Saya Lihat Beliau punya Buku i'rab Ada dua jilid Kemudian karena dulu sulit ya Untuk mendapatkannya Saya fotokopi Kemudian saya gabung jadi dua jilid Seperti ini Nah ini Isinya tentang Contoh-contoh I'rab Ya misalnya di jumlah ismiah Disini anton bisa lihat nih Ya I'rab Allahu Akbar Muptada'un marfu'un Wa'ala wa ta'rafihi Dhammatun Nah jadi Cara belajar I'rab Saya dulu langsung kayak gini lah Saya contoh aja Dia Kalau dia misalnya Posisinya sebagai muptada Maka lanjutannya apa Cara meng-I'rab Jadi Buku-buku I'rab Yang saya ketahui ya Di zaman dulu itu Itu langsung kepada contoh-contoh Makanya saya belajarnya dulu Langsung dari contoh I'rab Saya tiru-tiru Kemudian Ya setelah Saya belajar beberapa kitab I'rab Saya belajar Nahusorof Ya kemudian Untuk memudahkan pelajar pemula Saya menyusun buku pengantar Memahami I'rab ini Ya buku pengantar Memahami I'rab Saya berikan langkah-langkah Apa saja Yang Ya Harus kita tempuh Terlebih dahulu Sebelum kita Mulai meng-I'rab Ya disini saya jelaskan Tanda I'rab Dudukan kata Dan lain sebagainya Nah istilah-istilah yang dalam Dalam I'rab Saya jelaskan di Di buku ini Dan buku ini Ya pernah dibahas Dulu ya Di pelatihan Fahim Nah sempat ada Dibahas Jadi Ada audio penjelasannya Atau bisa lihat di channel telegram ya Linknya ada di bagian deskripsi Setelah sudah saya bahas Secara tuntas ya Dari awal sampai akhir buku ini Ya Nah Disini saya cuma ingin memberikan Contoh ya Seperti apa sih Sebenarnya memang I'rab kata itu Seperti tadi saya sudah sampaikan ya Ada beberapa Istilah yang harus kita pahami Sebelum kita belajar I'rab Paling tidak Istilah ini nih Ya Al-Kalimatu Kata itu kan terbagi menjadi tiga ya Ismun Fi'ilun Dan Harfun Nah nanti Isim fi'il dan harfun ini Ini yang kita I'rab Ya kita jelaskan statusnya Dalam kalimat Nah Kita kalau sudah belajar ilmu Nahhu Tentu kita Ya memahami Bahwasannya Atau kita sudah mengetahui bahwasannya Isim itu ada yang Mabni ada yang Mu'rob Fi'il juga gitu Ada yang Mabni ada yang Mu'rob Kalau huruf semuanya Mabni Nah kemudian Untuk istilah isim Mu'rob itu ada Istilahnya Marfu Mansub Dan Majurur Kalau fi'il Mu'rob ada istilahnya Marfu Mansub Dan Majuzum Nah kemudian Dari sini ada Turunan-turunannya Isim yang marfu itu Apa saja Kedudukannya Ya diantaranya Mubtada, Khobar, Fa'il, dan selanjutnya Isim mansub juga gitu Isim yang majur juga Begitu sama Kemudian Fi'il yang mu'rob Yang marfu itu Seperti apa Itu sudah dijelaskan Dalam ilmu Nahhuna Paling tidak Antum fahami ini Ya istilah marfu Mansub Majurur Dan turunannya Kalau sudah faham Insya Allah Nanti bisa Untuk mengi'rob I'rob kata Ya Jadi ini Pelajari dulu ya Kaedah Nahusorof Ya kemudian Ya istilah-istilah Yang digunakan dalam mengi'rob Antum Fahami ya Atau antum bisa baca Di buku ini Ya Pengantar menghami I'rob Dan disini saya kasih contoh Ya Contoh bagaimana I'rob Isim Yang membi Dan isim yang mu'rob Terlebih dahulu ya Contoh dalam kalimat Misalnya Zalika kitabun Itu adalah sebuah kitab Nah zalika ini kan isim Mabni Cara mengi'rob Ya kita sebutkan dia Termasuk kelompoknya Mana isim Mabni Isim Mabni Itu kan ada Dhamir Ada isim isyarah Ada isim mausul Nah disini Zalika isim Isyaratin Ismu isyaratin Isim isyarah Ya Dan dia Mabniun Mabni Alal fathih Ya Mabniun Alal fathih Jadi dia Harakan akhirnya Selalu fathah Fi mahali rafin Nah dia Menempati tempat Isim yang Beri'rob Rafa Ya atau isim yang Masuk kelompok marfu Sebagai Mub Tadaun Di sini Pada kalimat ini Sebagai Mub Tadaun Jadi kedudukan katanya Disebutkan di akhir Ya Ada pun kalau kita Meng'i'rob Isim mu'rob Misalnya kita pun Disini dia posisinya Sebagai apa Kita sebutkan dulu Khobarun Nah khobar Masuknya kelompok isim yang Marfu Wa'alamatul rafihi Dan tanda rafaknya Dengan Dommatun Li'annahu ismun Mufradun Karena dia isim Mufrad Termasuknya kelompok isim Mufrad Nah ini I'rob yang cukup lengkap Kadang cukup disebutkan Misalnya Khobarun marfu Wa'alamatul rafihi Dommatun Bisa cukup Tidak masalah Ini contoh I'rob Isim Sekarang I'rob Fi'il dan huruf Sekarang I'rob Fi'il Yang mabni Kemudian I'rob Juga I'rob Misalnya pada kalimat Zahaba Zaidun Ilal madrasati Liadrusa Zaid pergi ke sekolah Untuk belajar Liadrusa Al-Arabiyata Misalnya Ya untuk Zahaba Meng-i'rob fi'il Ini Zahaba kan Fi'il yang Mabni Cara meng-i'rob Kita sebutkan Nama fi'ilnya Zahaba Fi'ilun Maldin Fi'il ma'udi Mabni Al-Fatahi Ya dia harokat Akhirnya tetap Di atas Harokat Fathah Kalau Zaidun Ini I'robnya tadi Sudah kita contohkan Ya isim Yang mu'rob Di sini dia Fa'il Kedudukannya kan Fa'il ya Fa'il marfu Alamatu Rafihi Dhammatun Li'annahu Ismun Mufrad Ila Ya ini Ila huruf jar Kita sebutkan Namanya Harfu jarin Huruf jar Ya Dan huruf jar ini kan Mabni Al-Sukun Ya Dia Mabni Al-Sukun Ya Harokat akhirnya Sukun Atau Akhirnya itu Sukun Ya Nah kalau untuk huruf Kita sebutkan Namanya huruf apa Kalau kita gak tahu Ya kita bisa Baca di buku Nahunya ya Biasanya ada di buku Nahu lanjutan Nama-nama huruf Atau kalau mau Antun bisa baca di buku Ini ya Buku Menyelami Sabudera Huruf Di sini sudah disebutkan Nama-nama huruf Beserta contohnya Penerapanya dalam Dalam kalimat Jadi tinggal Dihafalkan aja Ini hurufnya namanya apa Seperti apakah itu huruf jar Huruf jazam Ya huruf nasob Dan lain sebagainya Ya Kemudian Ilal madrasati Al madrasati Di sini posisinya sebagai Masbuk bihar filjar Atau majrur Bihar filjar Dan dia masuk kelompoknya Majrur Tanda jarnya dengan Kasrah Ya Atau Yara bahasa Arabnya Al madrasati Ya Majrurun bihar filjar Majrur Wa alamatu jarihi Kasratun Li anahu ismun Mufrud Li ya drusa Nah li ini Kalau mau kita Irop li ini Atau nyebutnya Lam Kalau huruf Kata yang Tersusun dari Satu huruf hijaiya Kita sebut namanya Li disini Lam Ya disini Namanya Dia huruf nasob Ya Atau lamukai Kita sebutkan lamukai Atau Harfu nasbin Huruf nasob Dia mabdian Alal Al kasri Ya Disini Arak aja Ya drusa Nah Arabnya Ya drusa Ini kan fiil Mudhara Kan masuknya Kelompok fiil Yang Mu'arab Ya drusa Ya arabnya Kita sebutkan Nama fiilnya Fiilun Mudhariun Mansub Ya Mansub Bilam Dia maksudnya Dengan huruf Lam ini Lam Atau li Ya Wa alamatu Nasbihi Datang dan nasobnya Fathatun Ya Fathah Li anahu Karena dia Fiilun mudhariun Sahihul akhir Karena dia Fiil mudhara Yang Sahihul akhir Nah istilah Istilah ini Ya Istilah fiil maudih Istilah mabdian Mabdian alal afab Apakah mabdian alal fathi Alal dhomi Alal kasri Ya Kemudian istilah Misalnya Wa alamatu nasbihi Wa alamatu rafihi Wa alamatu jarihi Nah ini istilah-istilah yang harus kita Fahami terlebih dahulu Sebelum kita Meng-Yorop Ya Jadi caranya Tadi Antom Bisa langsung mencontoh ya Seperti di buku Contoh-contoh Yorop ini Langsung mencontoh Ya cara cari Yorop kita Contoh Atau kalau ingin tahu Langkah-langkahnya Ya itu bisa pelajari Di buku ini Ya Audionya Bisa didengarkan ya Di channel telegram Linknya ada di bagian deskripsi Ya mungkin ini Yang bisa kita bahas Tentang Yorop Ya semoga bermanfaat Dan antem ada gambaran Tentang apa sih Yorop itu Ya Kalau ada yang belum Difahami ya Belum jelas Silahkan ajukan pertanyaan Di kolom komentar Ya demikian Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih